Hai 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 netizen balik lagi di channel Tony Dian official jadi ini apa ya temen gua ini belum apa-apa udah ketawa deh kita oke di video kali ini wih kaku bener ya enggak nah ini kita kan berdua karena berdua pertama kali ini jadi kita masih ya masih lucu-lucuan lagi oke kali ini videonya kita mau makan-makan ini akan gua hari ini cerita diundang ke rumah salah satu sahabat gua di sini kan di jadi dari Jakarta lagi tuh dan dia kebetulan tadi pas gua diundang ke sini dia menyajikan makanan paling lezat apa itu makanannya bukan oke ini dia ketawa Jadi ini tadi suasana natal nih ya, suasana natal, tuh ini ada pohon natala dan kita makannya ketoprak Ya, sebelum itu gue mau perkenalkan ini adalah teman gue, namanya siapa Dan? Nama saya Dani loh Ya, usianya Usia sama kayak Tony ya Oke, jadi ini bisa dibilang kita dulu teman sekolah ya, sekolah dari ST, SMP, SMA Tapi kuliah nggak, kita terpisahkan oleh ruang dan waktu Iya Oke, sebelumnya ini belinya di mana? Ini belinya di Greenville Jadi kalau misalkan teman-teman mau beli ini, ada patokannya sih dekat Bank Mandiri yang tutup sate Greenville yang di Bank Mandiri Greenville berarti ya? Dan ini rekomen banget sih teman-teman, bukan kita di endorse juga Cuman emang ketoprak ini memang bumbunya enak, terus juga banyak orang yang suka lah gitu Karena bumbunya tuh as banget Ya, denger-denger juga di situ tempatnya rame banget ya, antrianya Antrianya bisa panjang Barang tadi aja, belum dateng Pas gue tungguin, pas kembali Udah ada antrian keempat gue berarti Antrian keempat ya? Nah, itu baru gitu loh Oke, kita sambil makan aja ya Boleh, boleh Oke Waduh, kita ini ketoprak Makanan Legend Nih Manggilan guys ya? Serah mau panggil guys sih Gue sih Biasa manggilin netizen Kan tau kan netizen yang paling suka komentar tuh Makan ya Makan ya Kalo makan Kayak Ini kalo makan ketoprak nih Apa ya? Iya gak ketoprak doang sih Sebenernya kerupuk tuh Ini ya Ini sih cuman bedanya sama si Tony Ini gue gak pake ketopak doang Oh gitu Kalau emang gue lagi kurangin makan yang kayak Ketopak gitulah Kan ketopak kayak nasi gitu kan Iya sih Bihun 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 gak karbon Bihun gak karbon Coyami, roti, nasi gitu Hmm Makan ya gak siap, Bo Ya makan-makan yang jumbo Bukan jumbo Gue kesennya pedas punya sih Karena pedas Tapi cabainya ada 15 Wih gila Itu makan cabai peketoprak dong ya Hmm 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 Emang sih gitu tuh Kan biar Munggu gasel ya Makan-makan Bisa bilang nih kayaknya Mungkin kayaknya Cembilan favorit lu kali dan ya Krupuknya asin ya Enggak 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 bottom Kok mingGA aja dah Enggak banget heat Yang mana Tep prep b àng tengap nih Iya Yang karnitengap nih �� kata ��fe enforce yang Kata abdel אםhm inforg Abdel teman ya teman Hmm Jadi di sekitaran perumahan di sini, di rumah Taman Ratu nih, banyak beberapa yang jualan toprak Ini salah satunya di daerah Greenfield yang bisa dibilang yang terkenal ya Tapi dengannya juga ada tuh yang toprak yang setelah mangkal dipinggang kali Ada yang toprak yang mangkal dipinggang kali Nggak coba giginya Oke dan ini untuk sepulsi gini berapa dan? Ini yang 15 ribu 15 ribu? 15 ribu Isinya sih kayak otopak pada umumnya sih Mimpun, toge, ketupat Ngarik gue sih maunya yang mana gitu Terus Biasa kalau ketoprak sekarang eranya ini ya Makin bergeser ya Dua kan ketoprak itu nggak ada pakai telur tuh Sekarang ada beberapa ketoprak yang pakai telur ya Terus juga bapak-bapak sudah pakai indomie kan Makan indomie pakai ketoprak Ini memang udah eranya erak inovasi kali ya Erak Iya ya Jadi semua yang ini kadang dicoba gitu Tapi buktinya bisa pirang Nggak mungkin masuk-masuk aja ya rasanya ya Ada lagi Makan mie pakai bubble Emang? Ini boleh pakai bubble Emang? Gimana? Ada di Youtuber siapa gitu pernah lihat Hmm Ini Jakarta Kayaknya Ada di Youtube Yang tukang makan-makan gitu lah Hmm Enggak juga banget juga Hmm Enggak ya Enggak tahu enak atau enak gitu Karena kan kadang-kadang Minuman kan Kadang-kadang tuh yang jus yang kelihatannya Yang kita lihat tuh kayaknya Ah kayaknya nggak mungkin dimakan Apa kayaknya Kok nggak nyambuh Ini ada gitu Hmm Hmm Boleh tangguh kan Ada yang mie pakai bubble Nah Hmm Maksudnya Magdi pakai gulai Maksudnya Enggak pikiran kan Enggak Neng Besok-besok Magdi pakai bumbu remel Hmm Bener sih Ya kan Enggak Enggak Enak Enggak Enak ini bumbunya sih ya kalian rasa kadang-kadang kalau beli makanan begini ya nggak semua tempat nggak semua yang jual tuh bisa bikin bumbunya karena ada yang kalau kita makan kayaknya hambar-hambar aja sorry gue dulu kayak mirin ini saya mampu saya akan mengembangkan itu terlalu 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 banyak saya akan menunjukkan saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati 15.000 banyak ya kalau mau bikin mungkin banyak makan itu kayaknya kurang kelihatan ya kalau ini makan nasi goreng yang abang-abang bisa kan habis kita makan nasi goreng nggak habis banyak banget nggak tahu tuh kalau jual atau ini nggak tahu mungkin karena satu sisi juga ya udah lama dagang sana kan ya mungkin nyaman dia udah tahu gimana udah 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 makan ini berarti duduk ini 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 enggak kayaknya jaman dia doang juga ada tuan ada 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 untuk ini yang asamat deh, kan selagi itu rame hidung yang rame gue pernah denger gak sih Kakus? jadi ceritanya bini gue yang mesen disitu gue di mobil waktu itu ceritanya, di mana? jadi ini mesen disini, yang gentil kan? terus gak lama bini gue cerita katanya, masa tadi ada engkau-engkau engkau-engkau tadi ngomong engkau-engkau satu lagi bilang gantiin berapa lagi gitu kan dijawab lah sama abangnya masih segini, gantiin banyak berapa orang tapi lumayan banyak tuh terus engkau yang sebelah bilang ya apa namanya main itu yang apa sih namanya main dukunnya kenceng masih lagi dia udah ngomong gitu dia udah ngomong gitu, jadi kan ya itu kan didengar orang kan, orang jadi enak dong gak boleh dong ngomong begitu kan ya terserah dia mau main dukun apa, ya gak boleh ngomong begitu, itu kan bisa jadi oh dibilang gitu? enggak gitu sama cuman emang bumbunya enak sih enak sih, enak aja sih jujur, maksudnya terlepas apapun itu sih karena emang rasanya enak gitu enak gak boleh sih misalnya sih ada yang mau disampaikan gak ada sih, yang penting ya lagi kondisi sekarang ini sih lagi pandemi kan udah mulai apa turun kondisi udah mulai membaiklah jadi sih tetap apa stay health stay safe terus juga kalau misalkan apa kumpul-kumpul sama temen kalau bisa sih juga eh agak di jangan terlalu banyak lagi terlalu sering gitu ya tetap kumpul sama kita juga ada apa sosial lagi ya yang tinggi yang penting kita jangan sampai ke apa ya jangan sampai lengah aja ya tetap jaga aja gitu gitu aja sih ya kalau ini sih rekomen boleh oke enak pasti enak ya udah sekian videonya oke maaf jika adalah salah kata-kata jangan lupa like share komen dan subscribe dan